Pemerintah Kota Jambi membantah reagen untuk uji swab mandiri yang diperoleh dari pemerintah Singapura yang dinyatakan tidak bisa digunakan. Bantuan pemerintah Singapura tersebut nyatanya dimanfaatkan dengan tingkat akurasi yang baik. Wali Kota Jambi Syarifasa membantah reagen untuk uji swab mandiri yang diperoleh dari pemerintah Singapura yang dinyatakan tidak bisa digunakan. Dirinya sudah bertemu langsung dengan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi dan bertanya langsung apakah reagen bantuan dari pemerintah Singapura melalui pemerintah kota Jambi tersebut bermanfaat atau tidak. Fasa mengklaim Kepala BPOM menyebut bantuan tersebut dimanfaatkan dengan tingkat akurasi yang baik. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Jambi yang menyatakan bantuan pemerintah kota Jambi yang berasal dari Singapura itu tidak bisa digunakan karena berbeda alat. Wali Kota Fasa mengingatkan kepada pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Jambi sebelum mengeluarkan statement supaya bertanya dahulu ke bawahan dan bertanya ke BPOM. Fasa mengaku khawatir apabila pernyataan yang tidak tepat ini diketahui oleh pemerintah Singapura yang notabene telah membantu Provinsi Jambi tentu akan memberikan presiden yang buruk terutama pada pemerintah kota Jambi. Selain itu Fasa juga mengakui beberapa barang penunjang habis pakai untuk uji swab stoknya sedang kosong. Namun Fasa memastikan uji swab mandiri di BPOM dapat terus dilaksanakan. Pejabat Dinas Kesehatan Provinsi mengatakan bahwa bantuan pemerintah kota dari Singapura tidak bisa digunakan karena berbeda alat. Ternyata dijelaskan oleh Kepala Baikom tidak malah saat ini alat dari Singapura itulah yang menjadi penopang. Menjadi penopang untuk uji coba ini. Untuk lebih jelasnya nanti teknisi yang terkait menjelaskan ini. Dari provinsi ada merek ini, dari Singapura merek ini. Nah malah yang merek Singapura ini sangat akurasi sekali. Sangat akurasi sekali dan teknisi pun sangat menyukai merek ini. Nah jadi saya cuma pengen tahu karena kenapa. Takutnya nanti berita ini dibaca di berita Singapura, Bupati. Yang kami berikan bantuan tidak bermanfaat.